Pemuda yang ditarik orang hutan di Kasang Kulimzu, Kabupaten Kampar Riau, ternyata sedang membuat konten. Pria itu diketahui bernama Hasanang Arifin, yang nekat melewati pembatas aman agar bisa mendapat video yang lebih baik. Tak diduga orang hutan tersebut langsung menarik tangannya lalu berpindah ke kaki. Arifin sampai teriak minta tolong karena orang hutan tak mau melepas tubuhnya. Video ini lalu viral di seluruh jaga dunia maya. Hasanang Arifin tak menyangka tingkahnya berdampak negatif kepada Kasang Kulimzu. Ia lalu menyampaikan permohonan maaf kepada pengelola kebun binatang. Video permohonan maaf ini diunggah oleh akun Instagram at PKU Kini. Ia tak bermasuk membuat citra Kasang Kulimzu menjadi buruk dan berjanji tidak akan melewati pagar pembatas lagi. Ikuti terus berita menarik lainnya di seluruh akun media sosial Tribun Medan. Saya Hasanang Arifin, saya ingin meminta maaf atas pihak kebun tingkatan Kasang Kulimzu atas permohonan yang saya lakukan karena saya telah melewati pagar pembatas kebun binatang tersebut. Dan saya ingin meminta maaf atas piralnya kebun binatang tersebut karena saya tidak sama sekali membuat kebun binatang tersebut menjadi buruk. Terima kasih telah menonton!